Apakah Prince Harry anaknya King Charles atau bukan? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Neroris pastinya udah gak asing sama teori konspirasi Seringkali di Neror kita membahas tentang teori-teori konspirasi terbesar dunia Kayak teori konspirasi Amerika Serikat, 9-11, Pizzagate, Lizard People, Manusia-Manusia Kadal Kematian John F. Kennedy, Marlon Monroe Dan masih banyak lagi sampai kita juga pernah membahas tentang teori konspirasi meninggalnya Princess of Wales, Diana Spencer Teori kematian dari Princess of Wales, Diana Spencer bukanlah satu-satunya teori konspirasi yang berhubungan sama keluarga kerajaan Inggris Gak sedikit dari publik yang percaya bahwa banyak hal yang disembunyikan oleh The Royal Family Rahasia-rahasia mengerikan yang mungkin saja juga berhubungan sama kita semua Malam ini kita akan membahas beberapa teori konspirasi paling populer yang berhubungan sama keluarga kerajaan Inggris So without any further ado, stop snip-snip Cause shit's about to go down Kita akan mulai video ini dengan teori konspirasi yang sangat-sangat populer Ini adalah teori konspirasi bahwa Prince Harry bukanlah anak dari ayahnya King Charles Teori yang satu ini udah bersirkulasi lama banget guys, baik di internet maupun di dunia nyata So banyak banget orang yang percaya bahwa Prince Harry itu bukanlah anak dari Raja Inggris sekarang King Charles Melainkan anak hasil perselingkuhan Diana Spencer dengan laki-laki lain Well teori ini didukung sama banyaknya orang yang menyadari bahwa dari perawakannya Harry ini memang tidak terlalu mirip gitu dengan ayah atau ibunya Ya walaupun banyak yang bilang bahwa dia lumayan mirip sama Diana ya Tapi kalau misalkan memang disandingkan sama ayah, ibu, dan kakaknya Prince Harry memang terlihat sedikit berbeda Bahkan saat Prince Harry ini baru lahir, banyak sekali orang yang kaget melihat kulit dan rambutnya yang merah Lantas kalau bukan anaknya Prince Charles pada saat itu, lalu anaknya siapa? Well this is the crazy part adalah ketika Harry ini lahir, orang-orang tuh mulai nyari kan siapa nih kira-kira ayahnya Harry Karena kayaknya ayahnya bukan Prince Charles dan orang-orang mulai menyadari bahwa Prince Harry memiliki kemiripan dengan pelatih berkuda ibunya, Princess Diana Munculah rumor yang gila yang bilang kayak itu kayaknya bukan anak kayak Charles ya, itu anaknya si pelatih berkuda itu Publik pun mulai menyorot James Hewitt, si pelatih kuda Saking besarnya rumor ini, sampai akhirnya rumor ini pun diiakan sama Diana sama James Tapi mereka bilang bahwa perselingkuhan mereka dimulai hanya setelah Harry ini lahir Tapi John Conway, seorang penulis naskah, bilang ke media bahwa perselingkuhannya Diana sama James ini sudah dimulai 18 bulan sebelum Harry lahir Sehingga kemungkinan bahwa Prince Harry itu anaknya James cukup besar Dan yang semakin gila adalah seiring Prince Harry beranjak lewasa Banyak orang yang merasa bahwa dia semakin mirip dengan James Hewitt Coba kalian lihat foto ini Gimana menurut kalian? Apakah Prince Harry anaknya King Charles atau bukan? Coba komen di bawah Tapi aku ngerti kalau misalkan Princess Diana maksa, dia tuh gak selingkuh sampai setelah Harry lahir Karena kalau ternyata itu bukan anaknya Charles, berarti kan dia bukan Prince gak sih? Dia gak punya darah royal, yang mana dia bakal kehilangan titlenya, kehilangan semua privilege-nya sebagai seorang pangeran Dia harus nyelamatin anaknya juga gitu Dan kayaknya terlalu besar sebagai skandal untuk the royal family membuktikan ini Jadi kayak mereka udah dihimin aja gitu Pasti kalau misalkan si Prince Charles pada saat itu mau buktiin, gampang banget kan? Next Next ada teori konspirasi bahwa King Charles adalah Dracula I know, I know, I know, I know Pasti banyak dari kalian yang kayak, hah? Sambil ketawa, iya kan? Dan yes, teori konspirasi ini cukup mengejutkan Tapi lebih mengejutkan lagi adalah bahwa banyak orang yang percaya teori konspirasi ini Pasti kalian gak asing juga sama sosok Dracula Makhluk bertaring yang haus darah Dan pertama kali diceritakan dalam sebuah novel karyanya Bram Stoker pada tahun 1897 Nah ternyata cerita Dracula-nya Bram Stoker itu terinspirasi sama kehidupan nyata seorang pangeran Walasya Atau yang sekarang kita kenal dengan Romania Namanya adalah Vlad the Impaler atau Vlad the Third Dracula Nah Vlad the Impaler ini adalah salah seorang pemimpin dari abad ke-15 1400an Yang terkenal dengan ceritanya yang sangat-sangat gusam Dimana ya walaupun dia gak gigit orang di leher terus ngisep darahnya Dia membunuh lebih dari 60 ribu orang secara brutal Dan cara favoritnya untuk membunuh adalah dengan menusuk orang-orang tersebut Makanya dia sampai dinamakan Vlad the Impaler Bahkan ada yang menceritakan bahwa walaupun dia bukan Dracula yang gigit orang terus minum darah Katanya dia itu dulu sering mengundang orang untuk makan malam bersama dia Dikasihkan makan semeja Dan di tengah-tengah jamuannya itu tiba-tiba tamunya ditusuk Terus dia melanjutkan makan malamnya Dan sesekali dia akan mengambil rotinya dan mencelupkannya di darah orang yang ditusuk di depannya Jadi kayak mayatnya di depan terus dia kayak Nah dari cerita itu publik terpecah Ada yang percaya bahwa dia melakukan hal itu Hanya karena dia adalah seseorang yang sadistik Seorang pemimpin yang memang sudah gila dan kecanduan membunuh Tapi gak dikit juga orang-orang yang percaya bahwa Vlad the Impaler atau Vlad the Dracula Itu benar-benar Dracula dan walaupun dia gak ngisep langsung darah dari victimnya Tapi dia tetap mengonsumsi darah untuk dijadikan sumber kekuatan Anyways balik lagi ke King Charles Setelah ditelusuri nih garis keturunannya Vlad the Impaler Ternyata King Charles adalah salah satu turunannya Dan entah apa arti dari Dracula sendiri Tapi gak sedikit orang-orang yang percaya Mungkinkah King Charles juga memiliki trait yang sama dengan kakek buyutnya Vlad the Impaler Bahkan yang lebih mengejutkan lagi Ternyata King Charles juga diketahui memiliki properti di Romania Teori konspirasi yang cukup gila Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah Next Next ada teori konspirasi yang berhubungan sama Jack the Ripper Kalian yang udah ngikutin channel ini lama OG Neroris Pastinya udah gak asing sama nama Jack the Ripper Seorang pembunuh berantai yang gak pernah ditangkap Atau diketahui identitasnya Bahkan setelah membunuh 5 orang wanita dengan sangat-sangat sadis Pada tahun 1888 di London Sampai hari ini aja nama Jack the Ripper masih digunakan di pop culture references Memang beritanya sebesar itu Banyak sekali teori konspirasi yang beredar Tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper Gak sedikit nih buku-buku legit yang ditulis Berisikan ratusan halaman mencoba membongkar siapa Jack the Ripper Nah salah satu teori yang gila banget Itu terhubung sama The Royal Family Ketika muncul artikel yang ditulis oleh seorang dokter Inggris Thomas Sowell Memberitakan bahwa Jack the Ripper Itu adalah cucu dari Queen Victoria Prince Albert Victor Jadi si dokter itu menunjukkan bukti bahwa Prince Albert ini tertular si Philis dari seorang PSK Nah setelah dia mengetahui bahwa dia mengidap si Philis Dia tuh jadi ngamuk banget sama si PSK Sampai menjadi stres Dan si dokter berteori bahwa karena stresnya itu dia akhirnya menghabisi nyawa beberapa wanita PSK Teori ini karena ditulis di artikel jadi rame banget kan Sampai publik akhirnya dimandeng ke keluarga kerajaan kayak apakah ini benar Dan tentunya berita ini disangkal Bahkan keluarga kerajaan pun bilang gak ada bukti bahwa Prince Albert itu pernah mengidap si Philis Tapi ternyata pada tahun 1885 Prince Albert itu pernah menulis surat untuk dokternya yang bernama Roche Di dalam surat itu Prince Albert ini kayak menceritakan tentang perkembangan dari penyakit gonorrhea yang dideritanya Dia menggunakan kata glitz sebagai kata pengganti dari gonorrhea Dan Prince Albert meminta Roche untuk mengirimkan dia obat lagi Surat ini membuat banyak banget orang jadi percaya bahwa eh jangan-jangan bener dia lagi Prince Albert nih si Jack the Ripper Tapi hal ini dibatah dengan satu kesaksian bahwa pada salah satu malam dimana Jack the Ripper membunuh salah satu korbannya Prince Albert itu lagi berada di Skotlandia Tapi apakah bukti itu cukup kuat? Who knows Gimana menurut kalian teori yang satu ini? Comment di bawah Next Oke guys di video ini untuk yang terakhir adalah teori konspirasi bahwa King Charles dan Prince Philip itu adalah bagian dari The Bilderberg Group Bilderberg Group itu adalah sebuah organisasi yang katanya melibatkan orang-orang penting Amerika Utara dan Eropa Organisasi ini dikenal sangat kontroversial Anggota-anggotanya terdiri dari kaum-kaum elite Dan mereka rutin mengadakan konferensi setiap tahunnya untuk membahas hal-hal penting dunia Konferensi itu sendiri bersifat sangat rahasia Gak ada yang tahu sebenarnya mereka bahas apa nih di konferensi-konferensinya Dan siapa aja tamu yang datang Para conspiracy theorist itu percaya bahwa Bilderberg Group ini memiliki power dan kekuasaan yang sangat-sangat besar Sampai mereka bisa menghapus orang-orang yang mereka rasa bisa mengganggu rencana-rencana mereka Lah kita ngungkap ini? Ini yang ngerti bahasa Indonesia Organisasi ini juga diakini merupakan bentuk one world government Atau pemerintahan satu dunia yang tak lain dan tak bukan berkaitan dengan Freemasonry dan Illuminati Ya emang mirip-mirip sih kalau misalkan dibaca ya secara konsep Terus kenapa King Charles sama Prince Philip itu dipercaya tergabung dalam organisasi yang satu ini? Jadi setelah konferensi Bilderberg pada tahun 2019 lalu Banyak media yang mau beritakan bahwa anggota-anggota kerajaan Eropa itu turut menghadiri konferensi tersebut Dan yang lebih menariknya Jadi orang-orang tuh sempat ngeliat Prince Philip berada di kota yang sama Dimana konferensi Bilderberg 2019 itu diadakan Selain itu Prince Philip juga diketahui pernah menghadiri konferensi-konferensi rahasia Di tahun 1965, 1967, dan 1986 Huh? 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 What do you think? So sekarang aku mau tanya sama kalian Adalah bahwa Duke of Kent, Prince George, itu dibunuh Jauh 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 banget Jauh 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 Jauh